Mau, tidak mau, suka, tidak suka, ya kita selalu berkumpul dikepijakan oleh wakil rakyat tersebut, ya berusaha. Kalau kita mengejar Mila, siapapun bisa, tapi untuk membentuk karakter dan mempertahankan karakter yang baik, tentunya yang benar, itu kan sulit. Pramuka itu untuk apa? Di situ karakter Milding terbentuk, setara Menteri Nadi Makali mungkin tidak mengikuti ekstra kurikiran Pramuka. Pernah tidak Menteri kita membuat sebuah kurikung, difokuskan kita kepada hal literasi? Kita tetap kritis, anarkis dalam berpikir, mengedepankan persatuan dan kesatuan tentunya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengundang lagi arah sumber yang sengaja kami undang. Bang Gelare sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, gimana terkait tentang wakil rakyat? Kerasaan apa yang Abang kata rasakan menurut pandangan Abang sendiri? Oke. Tentu ya, kalau misalkan kita berbicara wakil rakyat, sebetulnya apakah wakil rakyat itu mencerlingkan tentang kebutuhan rakyat? Atau tidak? Namun pada akhirnya mau tidak mau suka tidak suka ya, kita selalu berbicara. Apa yang diambil, apa yang dirumuskan kebijakan oleh wakil rakyat tersebut. Contoh di tahun lalu, kita ada yang namanya kenaikan BBM gitu. Jadi kita bisa meninjau gitu. Ada beberapa partai yang mengundang, ada beberapa partai yang mengundang seolah menyetujui. Ada beberapa partai yang dapat dikatakan, apa ya, demoflasa lah. Seolah tidak mendukung, tapi di balik rakyat kan mendukung gitu. Artinya apa? Disini kan kita dapat meninjau secara perspektif pribadi gitu kan. Sepertinya mungkin ada other term yang transaksional gitu kan. Transaksional di bawah media. Itu kalau menurut saya pribadi gitu. Karena, ya kembali lagi gitu. Semua kebijakan itu seharusnya ya bensinjahteraan enak gitu. Kalau dalam hukum tata negara, kalau tidak salah itu disebut itu bukan first step gitu. Bukan negara kesenjahteraan. Seharusnya kan diutamakan baik ekonomi, baik pendidikan, baik apapun itu. Terutama pendidikan. Tentang pendidikan kali ini kan. Pas misi saya pribadi, kita itu dicatat sebagai mesin gitu. Mengapa demikian? Karena kalau kita dari SD, jaman SD lah. TK kita belajar untuk mengenal satu sama lain gitu. Bermain. Kadang lain juga taman kanak-kanak gitu kan. Dimana kita, prioritas kita disitu untuk saling mengenal. Bercengkelama antar sesawa dengan gugupnya gitu. Di SD sama. SMP, SMA. Dan kita tuh selalu mengenal pendidikan tuh. Yang hanya mendengarkan teori. Yang hanya menjadikan. Jadi. Apa ya. Indikator keberhasilan kita itu. Kalau bahan nilai besar. Ya. Kitanya itu harus ranking gitu kan. Minipulasi itu kan. Tapi kan. Kalau saya pribadi sampai hari ini. Ranking itu relatif. Karena. Kalau bicara ranking. Siapapun sebetulnya bisa gitu. Tapi. Kembali lagi. Apakah bisa mempertanggungjawabkan. Dengan ranking lain. Satu tersebut gitu. Baik dari SD, SMP, SMA. Bedahan dengan perkuliahan gitu. Perkuliahan itu kita memang mencari sendiri gitu kan. Menurut apa pendidikan. Yang harus diutamakan itu. Yang lebih idealnya. Itu pendidikan seperti apa? Oke. Sebetulnya. Kalau kita berkejara tentang pendidikan itu apa. Antara nilai. Atau misalkan. Ahlak. Yang berusaha. Ahlak. Karena apa. Karakter miling itu. Pembentukan karakter itu. Kenapa. Karena. Kalau misalkan. Kita sebagai. Dari siswa. Kemahasiswa. Itu kan cuma. Karakternya udah terbentuk gitu. Kalau menurut saya pribadi. Selama. Sekolah. Dari SD, SMP, SMA. Kurang daun karakter miling. Karena orang lebih mengejar nilai. Tentang siapa yang mereka kejar. Satu. Dua. Apa yang mereka kejar. Demi sebuah angka gitu. Karena. Kalau angka itu. Sebetulnya. Bumi itu tidak akan politik. Kalau misalkan. Kita hanya mau memahami. Sebetulnya. Tapi karakter. Yang lebih utama. Kita sebagai makhluk berpikir. Seharusnya. Kita mau membialkan. Antara nilai. Dan karakter itu. Kasarnya itu. Distaraktan. Dikedepankan. Dengan wadah. Karakter kita terbentuk. Nilai kita dapat. Teraih gitu. Karena. Kalau. Kita mau mengejar nilai. Siapapun bisa. Tapi untuk membentuk karakter. Dan mempertahankan. Karakter yang baik. Tentunya yang benar. Itu kan sulit gitu. Kalau tidak salah. Dalam periwayat itu. Al-adabu. Fogol ilmi. Al-adabu. Nahlak. Atau sikap. Atau moral. Kita itu lebih. Tinggi daripada ilmu. Gitu kan. Saya. Teringat. Bahwasannya. Pendidikan ini adalah. Pondasi. Daripada. Suatu dunia daerah. Kemarin. Ada. Salah satu. Keputusan. Yang memang. Menurut saya. Banyak. Tentang. Kemeniput. Menteri. Nadi Mkaring. Itu tentang. Tidak lagi. Diwajibkannya. Perangka. Saya yang. Di SD. Kemudian SMP. SMA. Aktif. Di Perangka. Itu. Poin. 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 tentang putusannya satu hal yang harus bisa waktu dia adalah menurut saya itu tadi adalah Nadiem Akharing itu pernah itu prabuka atau tidak seharusnya Nadiem Akharing itu kalau misalkan dia pernah mengikut di prabuka dia seharusnya meresapi nilai inilah yang ada di prabuka disitu kan ada dasar dharma prabuka seharusnya dia tahu prabuka itu untuk apa disitu karakter building terbentuk sawat satunya apa karakter building yang terbentuk di prabuka yang terbesar lagi kita diajarkan untuk membangun kita diajarkan untuk solidaritas membantu antar sesama dulu lagi kalau misalkan ada kompetisi seperti kita membuat apa itu seperti yang kayu bangun itu api unguan dan yang pakai berbuka itu saya lupa nah itulah itu kan kita belajar yang namanya apa ya kerjasama kita belajar mengenal individu masih disitu kita terbentuk karakter building yang ada di sawat memang itu saya juga mengikuti tentang peramuka itu menjadi tidak diwajibkan terus menurut saya kata tidak diwajibkan ini sangat kontradiktif seharusnya memang diwajibkan karena apa banyak manfaat di peramuka tentunya walaupun saya pribadi hanya mengikuti sampai sekolah dasar karena di SMP SMA selanjutnya eksekul lain tapi setidaknya ada nilai-nilai atau dasar norma yang memang saya pelajari di peramuka yaitu kerjasama gak bisa kalau misalkan hari ini wah peramuka ini tidak diwajibkan menurut saya itu pertimbangan sepihak seharusnya menteri itu jangan menggunakan kekuasaan secara absolut seharusnya itu ada apa ya peninjau kalau bahasa dalam organisasi ada peninjau atau sesepuhnya coba ditanya dipinta pandangannya apakah perempuan ini efektif atau tidak baik atau tidak tentunya kan itu akan banyak pandangan bahkan kalau misalkan peramuka tidak diwajibkan seharusnya kita berterima kasih kepada peramuka karena apa tau kok saya tadi soalnya jalan-jalan ada beberapa anak peramuka yang membantu harus selalu lintas itu siapa anak peramuka kenapa tidak diwajibkan gitu kan mungkin ya kembali lagi asumsi saya mungkin setelah peninjauh dimakari mungkin tidak mengikuti ekstra kuliah dari peramuka sama apa ya sangat terlalu hati sekali kebijakan yang menurut saya tidak urgesi banget carilah solusi lain misalkan penerapan pendidikan swedia swedia itu kalau tidak salah itu 80% pendidikan paling bagus karena kenapa di swedia masyarakat masyarakat atau misalkan pelajarnya itu membaca buku pernah tidak menteri kita membuat sebuah kurikul yang memang difokuskan kita kepada hal literasi bagaimana wawasan kita akan terbentuk kalau kita wawasannya aja kosong kan artinya apa tidak membaca buku sama sekali hanya membaca fenomena dan mendengar fenomena yang mungkin itu belum benar atau salah seperti itu saran saya sih kalau misalkan temenikbud itu habisnya membuat semua pendidikan yang real-real aja jangan sampai peramuka itu tidak pernah punya masalah peramuka itu tidak membuat masalah justru membantu masyarakat banyak tapi kenapa yang disorot utuh peramuka kita diwakilkan kalau saya udah kenti aja gitu menterinya nah apalagi kita pada zaman sekarang mengalami tentang krisis krisis moral yang mana pendidikan moral pertama kalian menurut saya saya rasakan pendidikan moral di SD di SMP itu adanya di peramuka moral itu sebetulnya terbentuk seharusnya itu masih kecil dan saya tahu ada kutipan ibu madrasah ibu adalah madrasah terbentuk bagi para anak-anaknya dan semisalnya apa jadi para orang tua itu sangat berpengaruh terlebih dalam hal peramuka dibanding memikirkan peramuka pikirkan lagi lah tentang guru honor tentang fasilitas sekolah yang kurang layak dipakai nah menurut bang gelang solusi solusi terbaiknya apa sih yang kita harus lakukan minimal kita menyadarkan bahwasannya kita harus tetap demo karena kenapa demo itu kan kita secara konstitusi itu kan dilindungi oleh undang-undang dan itu diperbolehkan nah dari sisi lain perang aksi atau demonstrasi ini memang menjadi pro kontra juga bahwasannya kadang mengganggu efektivitas perjalanan mengganggu ketertiban umum tanpa disadari sebetulnya suara-suara tersebut itu adalah rintitan atau misalkan resahnya dari golongan masyarakat namun kembali lagi sebanyak apapun aksi kita seberapapun masalah kita ketika pemerintah memiliki independensinya sendiri itu kadanggu tapi setidaknya kita ada bentuk ikhtiar untuk menyadarkan bahwasannya wakil-wakil rakyat ini memang harus disucikan kembalilah kepada hitahnya karena kalau misalkan kita nyediam artinya kita yang ngulim seolah kita membiarkan kenyataan yang terstruktur maka dari itu kalau untuk saran saya kita tetap kritis anarkis dalam berpikir dan juga tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan tentunya mengapa persatuan dan kesatuan tentu tidak akan pernah ada yang namanya aksi demonstrasi teratur kalau misalkan tidak ada kesatuan visi dan misi nah maka itu dari apa yang tadi saya ucapkan itu intinya persatuan dan kesatuan nah persatuan dan kesatuan ini berdasarkan dari keresahan masyarakat keresahan kita semua seperti itu baik memang betul ya kedaulatan yang paling tinggi itu adalah rakyat karena mereka digain dari uang rakyat mereka bisa hidup bisa menikmati fasilitas negara bisa menikmati berapa tendaraan rasional itu uangnya dari rakyat seharusnya apapun yang keinginan rakyat didengar contohnya ketika rakyat ini rasa tentang kemacetan ya kita fokus ke situ jangan dulu kemana-mana yang penting kita dengarkan dulu kemudian eksekusi hasil atau tidak hasilnya yang penting kita ini berada dikepertehkan rakyat diunan seperti tentang tadi pendidikan kemudian keputusan kemendikbud tentang pramuka penutian tentang wakil rakyat saya menyimpulkan apakah wakil rakyat hari ini itu wakil rakyat atau wakil partai nah menurut Bang Gelat apakah apa harapan yang terjadi pada intinya kalau harapan dari saya simpul bahwasannya kembali kepada kemituhan masyarakat pentingan masyarakat dimana kan masyarakat ini bukan satu atau dua bukan tiga atau sepuluh sepuluh atau seratus banyak sekali masyarakat di Indonesia yang mungkin pada akhirnya merasakan top positif atau negatif dari kemitikan yang di ambil oleh wakil rakyat makanya yang ingin saya sampaikan itu adalah semua para wakil rakyat ini menjadi role model sebagai bentuk kesuksesan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan hanya menggunakan otoritas kebijakannya untuk kepentingan pribadi itu banyak ada beberapa wakil rakyat yang memang terluka kasus A kasus B kasus C karena simpul dari saya itu karena mereka tidak menggunakan otoritas amanah untuk mensejahterakan rakyat memikir kepentingan pribadi untuk kedepannya wakil rakyat baik era sekarang atau era kedepannya nanti itu harus mampu mengayangi mendengarkan guduk bareng bersama masyarakat masyarakat ingin seperti apa bukan tentang kebutuhan pribadi karena untuk kebutuhan pribadi sebetulnya seharusnya wakil rakyat itu sudah terpenuhi ada yang memenuhi gaji pokok ada yang namanya tunjaga ada yang namanya kunjungan kerja itu kan menggunakan anggaran negara anggaran negara dari mana ya dari APBN anggaran pendapatan melajar negara APBN tersebut dari mana ya salah satu sektornya itu pajak gitu kan pajak nah dimana pajak ini adalah hasil dari dari pajaknya masyarakat contoh untuk orang-orang yang memut kerja di penusahaan atau misalkan lempar petani atau misalkan nelayan mereka juga dapat dikategorikan itu wajib pajak gitu kan wajib banyaknya seperti apa ada banyak bangunan ada banyak pribadi gitu kan dan masih banyak lagi tentunya seperti itu baik ya mungkin itu harapannya mungkin jadi bagaimana wakil rakyat ini menjadi role model ya menjadi surita bulatan buat masyarakatnya karena emang betul ini bang ketika para pejabat ini dilirik oleh masyarakat itu akan menjadi contoh akan menjadi masyarakat ini akan menjadikan pejabat yang adil kemudian pejabat yang amanah ini akan menjadikan role model dirinya gitu kan ketika kita berjuang ketika kita berada di jalan kebenaran berada di jalan apa keberpihakan kita kepada rakyat jangan takut dalam surat Muhammad ayat 7 intan sumur yang seluruh pasabit akdam aku dan kata Allah subhanahu wa ta'ala berang siapa yang menolong agamaku maka aku akan menolongnya gitu kan mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf walau peminggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teratas waktunya terima kasih sehat-sehat amin